Halo, bertemu kembali dengan saya Rizka Putri di acara Peace Trip episode kedua. Nah, kali ini Peace Trip ditemani sama Besti Peace. Nama saya Belmondo Scorpio. Nah, Bel, kita episode kedua ini kita lagi di mana? Kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta Selatan, Museum Basuki Abdullah. Wah, keren Bel. Kalau gitu kita segera masuk yuk! Ayo! Di Museum Basuki Abdullah, kita bisa menikmati berbagai koleksi barang seni. Terutama lukisan-lukisan karya Basuki Abdullah yang dikagumi di dalam dan di luar negeri. Sebagian bangunan museum adalah rumah Basuki Abdullah yang dihibahkan kepada negara. Oh iya, Basuki Abdullah adalah maestro seni lukis Indonesia. Beliau lahir pada 1915 dan meninggal pada 1993. Sebagian besar generasi muda mungkin tidak familiar dengan Basuki Abdullah. Bahkan belum pernah mendengar nama beliau sama sekali sebelumnya. Sebetulnya, sebagian besar kegiatan dan acara kita itu memang ditujukan kepada anak muda. Tujuannya satu, biar generasi di bawah Basuki Abdullah itu tahu siapa Basuki Abdullah. Pada akhirnya, museum ini kan dikelola sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena pada saat itu proses serah terima. Hibahnya itu yang mewakili pemerintah itu Kementerian Pendidikan Nasional lah gitu. Jadi pada saat itu dituluskan oleh Kementerian Pendidikan. Gedung 2 yang tadi kita masukin itu, sebetulnya gedung itu kan nggak ada. Baru ada 2016. Nah, kita nanti masuk dari sana. Kemudian terlihat ada ruang tamu. Nah, di sini kemudian di ruangan ini ada koleksi benda pribadi yang bisa kita lihat di ruangan ini dengan di ruangan yang di ujung. Ya, senjata-senjata itu. Ya, koleksinya itu. Sedangkan di sini itu, ini ada ruang memorial. Nah, di sini nih. Kamar pribadi. Ya, kamar pribadi Pak Basuki Abdullah. Silahkan. Kamar pribadi Pak Basuki. Ya, boleh masuk. Ini toiletnya juga, kamar mandi. Ya, betul. Ini belum pernah direnovasi ya, Pak? Belum. Jadi, ini kenapa disebut dengan ruangan memorial? Karena pada saat itu Pak Basuki Abdullah meninggal di sini. Ditemukan di sini. 5 November 1993 ditemukan oleh asisten rumah tangganya. Terbujur kaku di bawah tempat tidur bersimbah darah. Karena pada malam harinya itu Pak Basuki Abdullah dirampok oleh 5 orang. Di mana salah satunya itu tukang kebunnya sendiri. Nah, ini belum pernah direnovasi. Jadi, ini itu semuanya masih lengkap. Dari mulai selimutnya, bantal gulingnya, lampu tidurnya. Paling yang kami ganti itu lampu, AC, CCTV beserta vitrin yang ada di ujung sana. Harusnya tidak ada di lokasi. Ya, paling dengan pembatas tali tentunya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, semua mainan, altar. Kebetulan Pak Basuki Abdullah itu kan mengandut agama katolik ya. Jadi, benda-benda pribadinya terkait dengan kerohanian beliau, kitab-kitab suci beliau. Terus, kemudian ada parfum, semua. Kalau teman-teman lihat juga di kamar mandinya, masih ada pasta gigi di sebelah kanan. Dan itu masih belum diubah sama kita. Dan itu masih asli, bukan, ibaratnya bukan apa ya? Bukan tambahan gitu ya? Iya, bukan tambahan. Perjalanan hidupnya Pak Basuki Abdullah, dan di mana beliau menghabiskan masa kecilnya. Kemudian lebih banyak ke pameran-pameran mana saja beliau pernah mengadakan. Masuki Abdullah sendiri membawa nama bangsa itu melalui karya-karyanya beliau. Ya, dari tahun 1915 itu beliau lahir dan meninggal tahun 1993. Ada senapan yang dipakai untuk menghabisi Pak Basuki Abdullah, bukan dengan cara ditembakkan, tapi dengan cara dipukulkan ke kepalanya. Berarti itu tuh retakan patahnya? Betul. Ya, itu retakan patahnya itu untuk dipukulkan ke kepala Pak Basuki Abdullah. Nah, ini benda-benda koleksi Pak Basuki Abdullah. Nah, di sini Pak Basuki Abdullah itu biasanya kan mempunyai hobi plesir. Selain untuk mencari inspirasi lukisan-lukisannya yang sifatnya naturalis, beliau juga biasanya membawa cenderamata-cenderamata dari berbagai daerah. Jadi, bisa kita lihat ada gadi gajah sampai keris, murai, kalung, ada ikat kepala, dan shawl, dan sebagainya. Ini semua milik Pak Basuki Abdullah. Ya, kalau yang ini senjata-senjata koleksi beliau sih, beliau sebetulnya ini bukan senjata asli, tapi mainan atau tiruan. Kita ke atas, kita lihat berbagai hasil karyanya Pak Basuki Abdullah. Oke, yuk. Nah, kita sekarang sudah di lantai dua nih ya Pak R. Iya. Oke. Nah, salah satu lukisan yang paling dikenal sama Pak Basuki Abdullah itu kan ini, lukisan naturalisme beliau gitu ya. Ini hasil karyanya Pak Basuki Abdullah saja, berjudul Bapak dan Ibu. Oh, bukan Bapak Ibu-nya. Bukan, ya. Iya, betul. Karena ini saya pikirkan Bapak Ibu-nya. Nah, ini yang merupakan Bapaknya yaitu Abdullah Surya Subroto, di mana beliau juga merupakan seorang pelukis, beliau juga merupakan seniman. Nah, kakeknya ini Dr. Wahidin Sudirohusodo. Lukisan yang kami punya, lukisan Repro. Lukisan aslinya tersimpan di Museum Kebangkitan Nasional, karena Dr. Wahidin Sudirohusodo ini salah satu pencetus atau yang mempunyai ide awal untuk pendirian Budi Utomo. Sehingga lukisan aslinya itu disimpan di sana. Gitu. Betulnya kan orang-orang yang tahu Bapak Suki Abdullah itu merupakan pelukis naturalisme dan realisme tadi kan. Nah, di akhir hidupnya, yaitu di awal dekade 90-an, Pak Bapak Suki Abdullah itu mencoba hal-hal baru, yaitu membuat lukisan yang mengarah ke arah impresionisme dan abstrak. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah ini Pak Erwin, kita akan kemana lagi? Setelah kita menjelajah rumahnya Pak Bapak Suki Abdullah, kita ke gedung baru. Oke. Yang mulai dibangun di tahun 2016 tadi. Yuk, kita ke sana. Kita itu punya koleksi lukisan-lukisan perempuan. Pak Bapak Suki Abdullah pun sangat banyak melukis perempuan karena satu alasan beliau mengagumi ketokohan ibunya. Seperti misalnya Dewi Soekarno, salah satu istri Soekarno yang... Ya, yang dari Jepang yang cantik. Gitu. Nah, kalau di koleksi kita, ketika kita tidak menemukan ini tokoh siapa, biasanya kita memberi judul di lukisan itu sesuai dengan deskripsi lukisan. Seperti ini, wanita berumbut pendek tersenyum. Nah, di belakang kita, ini mural karya seniman kontemporer, tapi dibuat masa fase hidupnya Pak Bapak Suki Abdullah mulai dari kecil sampai di akhir hayatnya. Nah, beberapa lukisan-lukisan yang terkenal Pak Bapak Suki Abdullah juga disematkan di sini. Seperti Nyiroro Kidul, gitu. Ya, Pangeran Diponegoro, dan sebagainya. Sebenarnya saya ada pertanyaan juga nih Pak. Saya lihat tadi di beberapa titik itu ada huruf Braille nih. Nah, itu gimana? Jadi gini, museum kami itu berusaha untuk menjadi terbuka bagi semua golongan, termasuk kaum disabilitas dan defable, begitu. Nah, biasanya kita mengajak teman-teman disabilitas itu untuk berkunjung juga. Sehingga, museum ini bukan hanya bisa dinikmati sebagian golongan, tapi bisa juga dinikmati oleh semua. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, kita ada jalur untuk kursi roda. Nah, kita juga menyediakan lift agar yang semua bisa melewati, seperti itu, begitu. Kita juga ada beberapa huruf Braille juga menyediakan, dan biasanya kami melakukan pemanduan itu mendeskripsikan lukisannya. Nah, Bel, gimana nih, Bel, menurut kamu setelah jalan-jalan di museum Masuki Abdullah ini? Wah, kalau menurut aku pribadi ya, ini museum luar biasa banget sih. Dan kan ada lukisan-lukisan, dan setelah aku perhatiin ini, kayak nambah wawasan aja gitu tentang lukisan. Terus nggak ada alasan juga sih kenapa kita nggak harus datang, karena ternyata di sini tuh harga tiketnya cuma Rp2.000. Dan untuk orang-orang anak muda, apalagi yang masih sekolah, ini worth it banget untuk dikunjungi. Kalau Kak Rizka gimana? Kalau aku ya, Bel, ini kan aku sebagai warga Jaksel, aku bangga banget nih, Bel, karena posisi lokasinya ini kamu bisa naik MRT, dan kamu langsung bisa datang nih, Bel, ke sini, dengan bayar cuma Rp2.000 kan, Bel? Iya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian nggak ada alasan buat nggak datang ke museum Masuki Abdullah. Kira-kira, Bel, next kita kemana? Nanti kalau ada saran, cantum ini kolom komentar kali, Kak, ya. Komentar ya, Bel, ya. Demikian Peace Trip kita kali ini. Sampai jumpa di... Peace Trip selanjutnya. Selanjutnya, bye! Sub indo by broth3rmax